Intro Sebanyak 707 pendamping rembuk RW mengikuti pelatihan yang digelar pemerintah kota administrasi Jakarta Timur di ruang pola lantai 2 kantor wali kota Jakarta Timur Kegiatan ini diinisiasi oleh suku badan perencanaan pembangunan kota administrasi Jakarta Timur tersebut dibuka langsung oleh wakil wali kota kota administrasi Jakarta Timur UUS Kuswanto berlangsung mulai tanggal 18 November sampai 23 November 2019 Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber dari Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia calon pendamping rembuk RW merupakan upaya langkah maju untuk meningkatkan kualitas usulan sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan kota Jakarta Dalam sambutannya, wakil wali kota mengatakan kegiatan rembuk RW tahun 2019 merupakan rangkaian dari tahapan penyusunan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 Diharapkan keberadaan pendamping nantinya akan meningkatkan kualitas usulan di rembuk RW Ia pun berpesan agar para pelatih dapat menyampaikan materi yang informatif mudah dipahami, faktual, dan menarik Sedangkan terhadap seluruh peserta ia berharap mereka dapat mengikuti pelatihan dengan penuh semangat dan tanggung jawab Tadi sudah dibuka pelatihan pendamping terbuk RW di tingkat kerja kedemur peserta lebih kurang 700 ribu yang akan dilakukan pelatihan Dan tadi sudah dilaksanakan harapannya bahwa dengan adanya pendampingan pelatih rembuk RW di Jakarta Timur Nanti ke depan bahwa pendamping tersebut bisa menyampaikan apa yang menjadi program pelaksanaan pembangunan di Jakarta Dan bisa memberikan dampingan kepada pengurus RW dalam rangka penyusunan program pelaksanaan kegiatan Yang namanya di masyarakat pasti banyak kepentingan Yang kita mengutamakan dalam proses pembangunan di tingkat RW adalah Bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan Permasalahan-permasalahan tersebut sudah berhak tentu itu akan menjadi sesuatu kebutuhan yang menjadi prioritas pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikannya Jadi yang akan diperlukan adalah kebutuhan masyarakat Atau kebutuhan yang terdiri masyarakat yang akan kita penuhi Tidak keinginan Kalau keinginan sudah pasti terapung menurut RT RW atau kelompok-kelompokan juga mempunyai kepentingan Namun yang kita tambahkan adalah kebutuhan masyarakat yang benar-benar besar Yang kebutuhan masyarakat yang menyangkut untuk kebutuhan masyarakat yang lebih kuas Harapannya Pak dari pelatihan pendampingi dari RW Pak agar maju katanya bahagia warganya? Harapannya ya nanti para pendampingi ini akan mendampingi para pengurus RT RW Sehingga para pengurus RT RW itu benar-benar akan memunculkan kebutuhan-kebutuhan Yang akan menjawabkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya nanti akan menjadi Sesuatu program atau kegiatan Tempor Jakarta untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Jadi tujuan pelatihan pendampingi dari RW ini ya untuk mendampingi, untuk mendampingi para RW Untuk memberikan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di RW dan dituangkan dalam bentuk kegiatan Jadi itu tujuannya Terus kedua, dia itu membantu RW dan memfasilitasi para RW untuk mencari kira-kira masalah-masalah apa sih yang sangat krusial di RW-nya Dan itu dituangkan dalam bentuk program kegiatan Jadi ini adalah tahun kedua Tahun pertama setelah kita evaluasi itu memang sangat dibutuhkan Karena dari tahun pertama itu, dari tahun sebelum ada pendamping, sudah ada pendamping, kita evaluasi itu Kegiatan-kegiatan setelah ada pendamping itu sangat bagus sekali Jadi tidak terlalu banyak yang kita nelek pada saat itu Jadi sudah matang di tingkat RW Sehingga kita menuruskan untuk tahun kedua ini Mudah-mudahan di tahun kedua ini lebih bagus Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!